Seorang ustaz musola bernama Lazuardi Firdaus menjadi korban percobaan penusukan oleh pelaku berinisial MMA usai memimpin Salat Isya berjamaah. DKI Musola Baitul Huda Arif Rahman mengatakan percobaan tersebut gagal usai Lazuardi secara refleks menepis pisau yang sebelumnya sempat diarahkan MMA kepada korban. Arif mengatakan peristiwa tersebut sebelumnya terjadi di Musola Baitul Huda yang berlokasi pada Jalan Batu Ampar IRT 17 RW 02 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat, 15 Desember 2000. Kronologi dimula saat ustaz baru saja menjadi Imam Salat Isya di Musola Baitul Huda dan melanjutkan untuk Salat Sunnah. Usai dari aktivitas Salat, ustaz tersebut kemudian keluar Musola dan melintas mengarah ke parkiran motor untuk hendak melanjutkan perjalanan pulang. Ketika hendak mengeluarkan sepeda motor menuju pintu keluar Musola, MMA kemudian mengikuti korban dan langsung mengarahkan sejenis pisau dapur ke arah tubuh korban. Korban yang menepis upaya penusukan itu langsung terjatuh dan tertimpa sepeda motor miliknya. Pak, izin bisa dijelaskan Pak terkait kronologinya yang dugaan hampir percobaan penusukan itu ya Pak ya, oleh seseorang terhadap Imam di Musola. Baitul Huda ini seperti apa Pak? Ya, pada awalnya kan itu selesai Salat Isya itu, jama-jama kan sudah pada pulang terakhir itu Imam Musola, Salat Isya itu pulang terakhir. Keluar dari Musola, dia biasa jalan kaki, tapi pada saat itu dia bawa kendaraan bermotor. Akhirnya dia mau menuju ke motornya, masih di dalam parkiran Musola. Tiba-tiba selang berapa detik itu ada pemuda masuk ke belakangnya. Emang posisi saya sih emang di sini nih, di teras persis di depan Musola sih. Cuma kealingan ini ada pohon di sini nih. Karena saya lagi merafikan mau ada persiapan musyawara di sini. Saya dengar suara tolong-tolong sama motor jatuh, bubrak. Saya lari ke sana. Ke sana ngeliat ustadznya itu udah posisi jatuh ketimpa motor. Dan ngeliat ada pemuda itu berdiri. Tapi diam aja, nggak bereaksi apa-apa. Saya liat ada pisau di bawah. Saya ambil. Nah ustadz itu ngomong itu, dia mau mencelakain. Langsung diamankan sama teman saya satu lagi tuh, diamankan. Tapi si pemuda itu sih nggak berontak, nggak gimana. Tenang aja. Tenang aja. Saya mengamankan motor, mengamankan pisau gitu. Udah, nggak selang lama, warga, masyarakat udah langsung pada berdatangan. Di situ. Ditanyainah tuh, itunya si pelaku ini dari mana, ini apa maksudnya. Di situ. Udah ramai di situ, saya udah nggak fokus ke itu. Jadi saya cuma hanya ngeliat posisi ustadz yang menenangkan dia. Soalnya sering shock juga di situ, posisi duduk di situ. Berarti waktu ditusuk itu, Pak Ustadz itu kena nggak, Pak? Atau... Alhamdulillah, Mas penjobaan itu nggak seperti tepis. Setelah dia di ancungkan pisaunya, Ustadz itu kaget. Ya, saat kaget itu dia refleks. Refleks, pisaunya itu dipukul tak gimana ya. Itu dari cerita dari Ustadz itu. Karena saya dateng itu, udah ada pisau di bawah. Di bawah. Pisaunya itu jenis pisau dapur atau kayak gila sih, Pak? Ya, pisau dapur dan ukurannya lumayan besar ya. Pisau dapurnya itu. Oh, seukuran golok itu? Panjang segini ya, lebarnya ya kurang lebih 9 cm lah ya lebarnya itu. Kalau panjangnya, Pak, lebih kurang ada 15 cm? Kalau panjangnya kurang lebih 30 cm ya. 30 cm? Ya, kurang lebih. Pak, tapi waktu pas ini mengelak kayak gitu, berarti nggak terkena luka ya, Pak ya? Nggak. Sama sekali ya? Nggak, kan pas dia jatuh, saya tanya kan ada yang luka nggak? Dari warga, dari jamaah juga tanya. Ada yang luka nggak? Disampat dibuka gitu. Soalnya kan pas saat itu posisi jatuh itu, Ustadz itu sempat memegang pinggangnya. Ternyata pinggangnya itu memang ada bekas luka lama. Dan itu juga ketindian sama motor yang jatuh. Jadi dia sempat megang gitu karena sakit di situ. Pak, izin. Berarti kalau waktu dari interogasi warga, motifnya itu karena apa, Pak? Kalau dari warga sekitar itu, kemarin dibilang katanya dia itu nggak dengung, nggak suka denger suara zikir. Itu ya dari informasi yang beredar. Cuma memang kalau di mushol ini kan, apalagi Ustadz yang waktu itu, kita setelah baddha sholat maghrib itu selalu baca rotip di musholah. Gak omnya rotip gitu kan, pakai spekkan gitu. Itu aja. Kalau dari identitasnya, emang warga sini, Pak? Kalau identitas si pelaku ini, seperti tadi, dia itu ngontrak. Dan warga baru katanya itu, belum ada sebulan dia ngontrak di Batu Sari. Batu Sari, daerah dekat sini juga ya, Pak ya? Iya, dekat sini ya, T10, RD2. Oke, berarti dia datang sendiri ya, Pak ya? Datang sendiri, datang sendiri, gitu. Dengan kondisi tenang. Jadi nggak seperti orang marah, nggak seperti apa ya, kalau saya melihat, itu, melihat wajahnya gitu. Pas diamankan sama warga juga, dia nggak gimana-gimana gitu. Nggak berontak gimana-gimana. Nggak berontak, nggak gimana. Hanya diam, terima aja ya, Pak ya? Iya. Oke. Pak, selanjutnya, warga langsung melapor ke polisi atau gimana waktu jajan? Pada umat nanti itu kan emang ada kegiatan maulid, nggak jauh dari sini, gitu. Nah, anak-anak pikir, mungkin nih, ada Mbak Binsa yang dekat sini, ditelepon lah Mbak Binsa. Emang Mbak Binsa itu dekat sama warga segini. Langsung ditelepon, nggak sebulan jauh. Lama-lama, karena posisi dia lagi pengamanan di maulid, datang ke sini, langsung Mbak Binsa. Oh, nggak lama datang, diamankan Mbak Binsa? Iya. Dibawa ke Polsek? Langsung dibawa ke Polsek Ramadjati. Ramadjati. Kalau dari Polsek sendiri udah datang ke lokasi, Pak? Dari Polsek, setahu saya, belum. Belum ada yang datang? Tapi pelaku udah dibawa ke Polsek? Pelaku dibawa di Polsek, waktu itu dengan didampingi dari Pak RT, sama saksi dari Jamaah di sini juga. Oke. Pak, harapannya Bapak sebagai pengurus musolah nih, Pak, seperti apa, Pak, menanggapi peristiwa seperti ini, Pak? Iya. Ini saya disayangkan ya, dengan adanya kejadian ini, seorang ustad, apalagi itu, seorang tahfiz Quran. Ilmunya kita mesti hargain ilmunya. Jangan sampai ini kejadian terulang lagi, gitu. Ada orang yang berusaha mencederai, melukai seorang ulaman. Ustad itu seorang ulama. Tolong jangan sampai ada kejadian. Cukup mungkin ini untuk terakhir kalinya di daerah Conet khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Jangan sampai lagi orang sedikit mencederai ulama, ustad-ustad kita. Pak, yang terakhir, Pak, antisipasinya ke depannya, Pak, untuk kejadian serupa terjadi dari pengurus musolah sendiri, upayanya ada seperti apa, Pak? Ya, kami intropeksi diri, walaupun ada kejadian-kejadian begini, kami intropeksi, gitu kan. Kami jadi pelajaran buat kami, gitu. Untuk masalah, kemasalahan musolah, untuk keterlibat, dan kenyamanan warga sekitarnya. Nanti akan kami musyawarakan untuk kedepannya gimana untuk yang lebih baiknya lagi. Oke, siap. Dengan Pak siapa, Pak Ijin, Pak? Saya dengan pengurus DKM, dengan Arief. Arief, Pak Arief. Siap. Makasih banyak, Pak Arief. Iya, sama-sama. Jangan lupa subscribe ya! Ayo ya! Sari kata-kata le